Jitian Singh, Yun Yao, Feng Min, dan yang lainnya berkumpul di padang rumput di luar pintu masuk Gua Iblis. Semua orang saling memandang dan menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa mereka hanya terluka ringan. Aku ingin tahu apakah empat tim murid telah menyelesaikan misi mereka. Ini kesempatan bagus. Ayo bergabung untuk mengejar Hai Prius dan Demones. Mungkin kita bisa membunuh mereka hari ini. Ayo masuk dan lihat. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Hao Meng, Feng Min, dan Wu Yu berdiskusi sebentar. Mereka semua sangat ingin bergegas ke Gua Iblis untuk mengejar Hai Prius dan Demones. Tepat pada saat ini, di langit di atas hutan yang jaraknya seribu meter dari mereka, dua panah sinyal tiba-tiba bersiul. Semua orang menoleh untuk melihat ke langit. Ketika mereka melihat dua panah sinyal naik ke langit, mereka semua mengungkapkan senyuman puas. Itu hebat. Mereka telah menyelesaikan misi mereka dan dievakuasi dari Gua Iblis melalui pintu keluar lainnya. Keempat tim telah dievakuasi dari Gua Iblis dan kembali ke titik pertemuan. Roh Feng Min, Wu Yu, dan yang lainnya bergetar saat mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, jangan mengejar Hai Prius dan Demones. Mari kita bertemu dengan murid-murid dari berbagai sekte dan memahami situasi di Gua Iblis. Tidak ada yang keberatan. Mereka mengikutinya melewati hutan dan kembali ke titik pertemuan. Setelah beberapa saat, Jitiansing dan yang lainnya tiba di ruang terbuka di kaki gunung. Murid dari empat sekte sedang menunggu di ruang terbuka. Ketika mereka melihat Yun Yao dan yang lainnya, dua dari mereka dengan cepat maju dan melaporkan situasinya. Kaka senior Yun Yao, kami telah menyelesaikan misi kami dan berhasil dievakuasi. Untungnya, kami tidak mengecewakan. Kami telah membunuh semua penjaga klan Iblis di Gua Iblis. Bahkan jika ada beberapa yang melarikan diri, mereka terluka parah atau terluka parah. Setelah mendengar berita dari kedua murid tersebut, Jitiansing, Hao Meng, dan yang lainnya sangat bersemangat dan tersenyum. Namun, kedua murid itu terus melaporkan, Kaka senior Yun Yao, kami bertempur dalam pertempuran berdarah dan membunuh ratusan penjaga klan Iblis. Namun, kami juga menderita banyak korban. Hampir semua orang menderita luka berat. Ada juga enam saudara laki-laki dan perempuan junior yang memorbankan diri mereka dalam pertempuran ini. Kami juga mengeluarkan tubuh mereka. Ekspresi Jitiansing, Yun Yao, dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah para murid dari empat sekte. Tiga puluh atau lebih murid yang masih hidup semuanya berlumuran darah dan memiliki rambut acak-acakan. Jubah putih banyak orang compang camping, diwarnai merah tua oleh darah. Setiap murid menderita luka berat. Beberapa murid dipotong lengan atau kakinya. Luka mereka sangat menyedihkan, dan mereka terus-menerus mengerang kesakitan. Di rerumputan di belakang para murid, ada enam mayat dingin yang tergeletak berdampingan. Mereka adalah para murid yang telah mengorbankan diri dalam operasi ini. Di antara enam murid yang mati, satu dari sekte Pilar Langit, satu dari sekte Hertmun, dan dua dari sekte Enam Persatuan dan sekte Pilkauldron. Melihat pemandangan ini, hati Yun Yao, Jitiansing, dan yang lainnya menjadi berat, dan kegembiraan di hati mereka mencair. Namun, para murid dari empat sekte telah memusnahkan ratusan penjaga klan iblis di Gua Iblis dengan mengorbankan banyak korban. Ini jelas merupakan kemenangan yang mengembirakan. Itu adalah kemenangan nyata. Melihat semua orang terluka parah dan sangat dibutuhkan untuk menemukan tempat untuk sembuh, Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, Adik-adik, terima kasih atas bantuanmu. Semua orang terluka parah, dan kita tidak bisa membuang waktu di sini. Semuanya, cepatlah kembali ke pijakan di gunung seberang dan obati luka kalian secepat mungkin. Serahkan sisanya pada kami berlima. Kedua murid terkemuka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Yun Yao. Kemudian, mengikuti perintahnya, mereka segera pergi dengan sekitar 30 murid. Semua orang saling membantu dan membawa enam mayat para murid melintasi ngarai di antara dua gunung. Mereka kembali ke gunung seberang. Setelah para murid pergi, Yun Yao, Jitiansing, dan yang lainnya buru-buru bergegas ke pintu masuk Gua Iblis dan terus mengejar Hypris dan Blood Moon Infanta. Setelah beberapa menit, semua orang melewati lorong gelap gulita dan memasuki Gua Iblis. Begitu mereka memasuki Gua Iblis, mereka melihat Gua yang luas dan suram. Semua orang memegang pedang mereka dan dengan hati-hati melewati Gua. Mereka melihat sekeliling dengan mata tajam dan mencari jejak Hypris dan Blood Moon Infanta. Gua itu dipenuhi dengan bau darah yang kental. Ada banyak mayat penjaga klan Iblis tergeletak di tanah. Jitiansing menghitung dalam hati. Ada lebih dari 80 mayat penjaga klan Iblis di dalam Gua. Namun, setelah melihat-lihat Gua, mereka masih tidak dapat menemukan Hypris dan Blood Moon Infanta. Yun Yao mengerutkan kening dan melihat pintu batu di sekitar Gua. Dia berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa pintu batu. Ada banyak lorong dan ruang rahasia di belakangnya. Kami akan berpencar menjadi dua kelompok dan melakukan pencarian. Begitu kami menemukan jejak Hypris dan Sang Penyihir, kami akan segera mengirimkan sinyal untuk memberi tahu mereka. Semua orang mengangguk setuju dan dibagi menjadi dua kelompok untuk mencari. Yun Yao dan Feng Min bergerak bersama. Jitiansing, Hao Meng, dan Wu Yu bergerak bersama. Semua orang membuka pintu batu di sekitar gua dan memasuki lorong dan ruang rahasia di belakang mereka. Mereka mencari dengan hati-hati. Setelah 45 menit, Jitiansing, Yun Yao, dan yang lainnya dengan hati-hati menggeledah lorong dan ruangan di balik pintu batu. Semua orang kembali ke gua dan berkumpul. Mereka saling bertukar informasi satu sama lain. Hao Meng berkata kepada semua orang, Junior Marsial Brother Ji dan saya telah memeriksa dua pintu batu di sebelah kiri. Kami tidak menemukan imam besar dan penyihir. Kami membunuh beberapa dari mereka. Feng Min melanjutkan dan berkata, Kami juga memeriksa pintu kanan. Kami tidak menemukan imam besar dan penyihir. Yun Yao sedikit mengernyit. Dia melihat pintu batu terbesar di depan mereka dan berkata, Hanya pintu batu itu yang belum diperiksa. Jika aku mengingatnya dengan benar, Hanya Hyprias dan sang penyihir yang bisa masuk dan keluar dari pintu itu. Itu seharusnya adalah area rahasia dari gua iblis. Setelah mengatakan ini, Dia memimpin Jitiansing dan yang lainnya ke pintu batu terbesar. Pintu batu itu tertutup rapat. Itu berkedip dengan lampu merah gelap. Ada pola susunan dan simbol yang diukir di kusen pintu. Jelas ada formasi susunan yang melindunginya. Yun Yao, Feng Min, dan Wu Yu bekerja sama. Hanya butuh seratus nafas untuk memecahkan formasi susunan di pintu batu. Setelah membuka pintu batu, Semua orang memegang pedang mereka erat-erat Dan dengan hati-hati melangkahi pintu batu itu. Mereka dengan hati-hati menggeledah setiap kamar dan ruang rahasia. Segera, 15 menit berlalu. Semua orang menggeledah enam kamar dan kamar rahasia berturut-turut. Mereka tidak menemukan imam besar dan penyihir. Yun Yao memimpin semua orang ke ruang rahasia terakhir. Ruang rahasia ini relatif besar. Itu tampak seperti tempat penting untuk upacara pengorbanan. Ada altar pengorbanan di ruangan itu. Ada juga kolam darah yang sangat besar. Patung Dewa Iblis berdiri di tengah kolam darah. Itu tampak sangat ganas dan menakutkan di bawah cahaya berdarah. Ada meja batu, bangku, dan lemari di ruang rahasia. Ada juga kompartemen rahasia untuk penyimpanan di dinding. Namun, imam besar dan penyihir tidak berada di ruang rahasia ini. 262. Semua orang berjalan ke meja batu tanpa daya dan berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan. Feng Min memandang Yun Yao dan bertanya dengan suara rendah, Kakak senior Yun Yao, kami telah mencari di seluruh gua Iblis tetapi tidak dapat menemukan pendeta tinggi dan penyihir. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Wu Yu mengepalkan tinjunya dengan marah dan mengutuk, sialan pendeta tinggi dan penyihir. Mereka pasti sudah lama melarikan diri. Sayang sekali kami tidak bisa membunuh mereka. Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Saudari muda Feng Min, kakak muda Wu Yu, pendeta tinggi dan penyihir pasti melarikan diri dari pintu keluar lain. Mereka memiliki harta karun rahasia Iblis untuk melindungi mereka. Bahkan jika kita menemukannya, kita tidak dapat membunuh mereka. Karena mereka telah melarikan diri, mari akhiri operasi ini di sini. Feng Min dan Wu Yu sedikit enggan, tetapi mereka juga tahu bahwa kata-kata Yun Yao masuk akal, jadi mereka hanya bisa menyerah. Yun Yao menatap mereka dan berkata dengan serius, Saudari muda Feng Min, kakak muda Wu Yu, kalian berdua harus meninggalkan gua Iblis secepat mungkin dan kembali ke markas kami untuk merawat para murid yang terluka. Feng Min bertanya dengan ragu, kakak senior Yun Yao, bagaimana dengan kalian bertiga? Tidakkah kamu ingin meninggalkan gua Iblis bersama kami? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, para pengawal Iblis telah dimusnahkan. Hai Priestes dan penyihir telah melarikan diri. Kita masih harus menghancurkan gua Iblis ini sebelum operasi ini dianggap selesai. Feng Min dan Wu Yu mengangguk setuju. Keduanya tidak membuang waktu lagi. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Yun Yao dan Jitian Xing dan meninggalkan ruang rahasia dan gua Iblis. Hanya Yun Yao, Jitian Xing, dan Hao Meng yang tersisa di ruang rahasia yang gelap. Yun Yao melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Saudara muda Hao, Saudara muda Ji, ruang rahasia ini adalah inti dari gua Iblis. Mungkin ada beberapa rahasia dan petunjuk yang tersembunyi di sini. Mari kita lihat baik-baik. Jitian Xing dan Hao Meng juga memahami hal ini. Mereka segera mulai dengan hati-hati mencari di setiap sudut dan kompartemen rahasia di dinding. Sekitar satu jam kemudian, mereka bertiga menggeledah ruang rahasia dan menemukan tumpukan besar barang yang berserakan. Mereka bertiga menumpuk benda-benda ini di tanah di tengah ruang rahasia dan menumpuknya menjadi sebuah bukit kecil. Di bukit yang berantakan, ada puluhan buku teknik rahasia dan lebih dari selusin buku kuno yang tebal. Ada juga beberapa cangkang kura-kura yang diukir dengan kata-kata, serta pecahan senjata suan, kompas, dan bahan obat. Selain itu, Hao Meng juga menemukan beberapa untayan manik-manik rantai berwarna putih ke abu-abuan. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa rantai tulang putih itu sebenarnya terbuat dari tulang manusia. Setelah pencarian selesai, mereka bertiga mengelilingi bukit dan mengerutkan kening saat mereka mengamati dan mengidentifikasinya. Setelah mengukur tumpukan item secara kasar, mereka bertiga mengungkapkan ekspresi kecewa. Hal-hal ini mungkin berguna untuk ras iblis, tetapi tidak untuk ras manusia. Lusinan manual rahasia dan buku kuno itu semuanya ditulis dalam bahasa klan iblis, jadi mereka bertiga tidak bisa memahaminya. Namun meski begitu, Yun Yao tidak akan melepaskan petunjuk apapun yang mungkin muncul. Dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita periksa hal-hal ini. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Hao Meng mengangguk. Dia membolak-balik buku-buku kuno bersamanya, mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi isi buku-buku itu. Ji Tian Xing dengan santai membolak-balik beberapa buku kuno. Ketika dia melihat kata-kata Xuan yang padat, dia merasa pusing dan kehilangan minat untuk terus membolak baliknya. Dia terus mencari ruang rahasia. Dia berjalan mengitari sudut dan dengan lembut mengetuk dinding, mencari kompartemen rahasia yang tersembunyi di dinding. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah kompartemen rahasia. Dia berhasil membuka kompartemen rahasia dan menemukan sebuah buku hitam di dalamnya. Awalnya, dia tidak peduli dengan buku ini. Dia berpikir bahwa buku itu ditulis dalam kata-kata Xuan yang tidak dapat dia mengerti. Tetapi ketika dia dengan santai membolak-balik dua halaman, dia terkejut menemukan bahwa kata-kata dalam buku ini ditulis dengan kata-kata manusia. Ji Tian Xing tertegun sejenak. Dia penuh keraguan saat dia berpikir, ruang rahasia ini adalah tempat paling rahasia di Gua Suan. Bagaimana buku kuno manusia bisa muncul di sini. Dan itu disembunyikan dengan sangat baik oleh Hai Priyes. Dia buru-buru membolak balik buku itu dan dengan cepat melirik isi buku itu. Tiba-tiba, dia melihat dua kata, Kenshin di buku itu. Muridnya menyusut saat dia dengan hati-hati membolak balik buku itu. Dia melihat buku itu menulis, nama Kenshin menyebar ke seluruh benua, menyebabkan tiga pengadilan kekaisaran mewaspadai dia. Setiap ras mundur ketika mereka mendengar namanya. Di tahun Gengchen, di bulan Gengchen, Kenshin melangkah ke wilayah Tianchen. Di alam rahasia di wilayah ini, dia mengalahkan seorang ahli rilem kaisar dengan satu serangan pedang. Namanya menyebar jauh dan luas, menyebabkan orang-orang wilayah ini untuk bersujud dan menyembah dia. Kenshin tinggal di wilayah Tianchen selama sepuluh hari. Keberadaannya tidak diketahui, dan alasannya tidak diketahui. Beberapa tahun kemudian, berita menyebar dari wilayah Tianchen. Seseorang dengan kekayaan besar menerima bimbingan dari Kenshin dan meraih sukses besar. Kenshin meninggalkan Heavenly Star Bat di alam kuno. Itu adalah harta yang mengejutkan yang bisa mencapai alam imortal. Namun, Heavenly Star Bat belum pernah muncul di dunia. Sulit untuk mengatakan apakah berita ini benar atau salah. Mungkin itu hanya rumor. Ji Tianxing dengan hati-hati membolak balik buku itu dan membaca semua konten yang berhubungan dengan Kenshin. Buku ini awalnya tipis, dan beberapa halaman terakhir telah dirobek oleh seseorang. Dia baru saja melihat berita tentang Heavenly Star Bat, tapi tidak ada lagi isinya. Dia langsung dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan. Namun, di beberapa halaman terakhir buku itu, terdapat halaman yang menguning dengan lukisan gunung yang diselimuti kabut. Ji Tianxing melihat lebih dekat dan hanya bisa melihat bahwa lukisan itu adalah sebuah gunung dan hutan yang diselimuti kabut tebal. Selain itu, tidak ada kata atau tanda di lukisan itu, dan dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Dia menutup buku itu dan berpikir, selama hampir seratus tahun, ras iblis juga telah mencari manik bintang surgawi. Isi yang direkam dalam buku ini terkait dengan Kenshin dan Heavenly Star Bat. Tampaknya berisi petunjuk tentang Heavenly Star Bat. Tidak heran ada buku-buku ras manusia di sini, dan bahkan disimpan dengan hati-hati oleh Hypris. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik Yun Yao dan Hao Meng. Melihat bahwa mereka berdua fokus untuk membolak-balik buku kuno itu, dia diam-diam memasukkan buku hitam itu ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, dia berjalan ke meja batu seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membantu mereka berdua menghitung barang dan mencari petunjuk. Dua jam berlalu dengan cepat. Mereka bertiga memeriksa semuanya, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk yang berharga. Satu-satunya petunjuk yang mungkin berguna adalah puluhan buku kuno. Sayangnya, mereka bertiga tidak dapat memahami bahasa ras iblis di buku-buku kuno, jadi mereka hanya dapat membawa mereka kembali ke sekte pilar langit dan membiarkan sekte tersebut menangani mereka. Yun Yao membuka cincin interspatialnya dan meletakkan semua benda di atas meja batu ke dalam cincin interspatialnya. Junior Brother Ji, Junior Brother Hao, saya ingin membawa hal-hal ini kembali ke sekte dan melapor kepada guru. Kami telah mencari di Gua Iblis. Sekarang saatnya untuk menghancurkan Gua Iblis yang jahat ini. Hao Meng menganggup dan menyeringai. Jangan khawatir, kakak senior. Aku sudah bersiap. Saya telah menyelesaikan banyak misi sekte dalam beberapa tahun terakhir. Master Sekte dan para tetua telah menghadiahi saya dengan beberapa jimat peledak. Saya telah menyimpannya dan tidak tahan untuk menggunakannya. Hari ini, mereka akhirnya dapat digunakan. 263 Setelah mengatakan itu, Hao Meng mengeluarkan tujuh jimat merah dari cincin interspatialnya. Setiap jimat panjangnya satu kaki dan selebar telapak tangan. Mereka berwarna merah tua dan memancarkan gelombang primordial ki yang sangat keras. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa jimat ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika tujuh jimat peledak meledak pada saat yang sama, mereka bahkan dapat menghancurkan setengah gunung. Yun Yao melihat jimat peledak di tangan Hao Meng dan mengangguk. Ide junior brother Hao tidak buruk. Hao Meng tersenyum dan melanjutkan, jimat peledak ini adalah jimat kelas tinggi hitam. Hanya seorang master jimat yang dapat menyempurnakannya. Selama salah satu dari jimat ini diledakkan, itu dapat membunuh siapa saja di bawah alam inti primordial. Itu juga dapat menghancurkan bebatuan gunung dalam radius puluhan meter. Meskipun gua iblis ini jauh di bawah tanah dan semua dindingnya terbuat dari batu keras, ada banyak terowongan dan terowongan di dalam gua. Namun, gua iblis terhubung ke segala arah. Gua dan terowongan yang tak terhitung jumlahnya telah digali. Fondasinya tidak stabil. Selama kita menggunakan jimat peledak ini dengan tepat, kita pasti bisa menghancurkan gua iblis sepenuhnya. Ada banyak ruang rahasia dan terowongan di gua iblis, dan medannya tampak rumit. Faktanya, inti dari seluruh gua iblis adalah gua kosong dengan radius seribu meter. Ada enam pintu batu di sekitar gua, memanjang kebanyak terowongan dan menciptakan banyak ruang rahasia. Selama gua inti dihancurkan, seluruh gua iblis akan runtuh dan hancur total. Setelah mengambil keputusan, Ji Tianxing, Yun Yao, dan Hao Meng meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke gua yang kosong. Hao Meng berjalan di sekitar gua dan dengan hati-hati mengamati beberapa saat sebelum dia menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan jimat peledak. Butuh waktu setengah jam baginya untuk menempatkan tujuh jimat peledak di sekitar gua. Setelah semuanya siap, dia dengan cepat berjalan kembali ke Ji Tianxing dan Yun Yao dan berkata dengan ekspresi serius, Kakak tertua, Kakak Ji, ayo cepat pergi. Aku sudah menyesuaikan formasi di Explosive Talismans. Setelah 15 menit, ketujuh Explosive Talismans semuanya akan meledak. Ketika Yun Yao dan Ji Tianxing mendengarnya, mereka segera memasuki terowongan gelap dan berlari keluar dari gua iblis. Mereka bertiga melewati terowongan gelap Gulita dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka telah meninggalkan gua setan. Mereka bertiga kembali ke hutan di luar gua dan diam-diam mengamati pintu masuk gua iblis. Setelah sekitar 100 napas waktu, Explosive Talismans meledak. Ledakan, suara keras dan teredam tiba-tiba datang dari bawah tanah. Bumi berguncang hebat, dan seluruh gunung bergetar seolah-olah ada gempa super. Tanah berguncang hebat selama lebih dari 10 kali, membuka satu demi satu parit besar. Banyak pohon berguncang dan bergoyang, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya patah, mengeluarkan suara retakan. Untuk sesaat, seluruh gunung bergetar seolah akan runtuh. Debu, lumpur, dan pecahan kayu diaduk dari gunung, melayang turun dari langit. Ji Tianxing dan Yun Yao sudah siap. Meskipun tanah bergetar hebat, mereka tidak jatuh ke tanah. Setelah sekian lama, gempa bumi dan gunung yang berguncang perlahan melambat dan berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, seluruh puncak gunung terdistorsi dan berubah bentuk. Puncak gunung telah runtuh sedalam beberapa ratus meter, dan lebih pendek dari sebelumnya. Setelah gua iblis dihancurkan, bagian dalam puncak gunung berlubang, menyebabkan puncak gunung tenggelam dan mengisi area cekungan. Meskipun mereka bertiga tidak dapat melihat situasi di dalam puncak gunung, mereka dapat menebak bahwa seluruh gua setan pasti telah dihancurkan. Fiu, kami akhirnya menyelesaikan misi kami. Hao Meng menghela nafas panjang, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kami telah sepenuhnya menghancurkan gua iblis dan membunuh begitu banyak penjaga iblis. Setan pasti tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Jitiansing juga menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, Star Ancient Realm akan damai untuk sementara waktu. Aku hanya berharap Hai Priestes dan Sang Penyihir akan melarikan diri dari Star Ancient Realm setelah ini dan tidak pernah kembali. Yun Yao tampak tenang dan tidak mengatakan apapun. Namun, semua orang tahu bahwa dengan Hai Priestes dan temperamen penyihir, mereka pasti tidak akan meninggalkan Star Ancient Realm dengan mudah. Mungkin, tidak akan lama sebelum mereka kembali. Setelah sekian lama, debu, kayu, dan rumputan yang memenuhi langit akhirnya menghilang, dan langit malam menjadi cerah kembali. Yun Yao berkata dengan suara rendah, Junior Brother Hao, Junior Brother Ji, kita harus kembali dan melapor. Hao Meng menganggup dan hendak pergi bersamanya. Namun, Jitiansing ragu sejenak dan tidak mengikuti. Yun Yao menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Ji, mengapa kamu tidak pergi? Jitiansing tersenyum meminta maaf dan menjelaskan, Kakak Senior, saya masih memiliki masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, jadi saya tidak akan kembali ke sekte dengan Anda. Yun Yao sedikit mengernyit, tapi tidak bertanya lebih jauh. Hao Meng mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara mudaji, kemana kamu pergi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk kembali? Jitiansing berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah itu sangat penting dan menyusahkan. Mungkin butuh 10 hari hingga setengah bulan, atau bahkan sebulan. Tapi jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan kembali ke sekte sebelum turnamen peringkat surga bulan depan. Karena dia tidak ingin mengungkapkan detailnya, Yun Yao dan Hao Meng tidak melanjutkan masalah tersebut. Kalau begitu, berhati-hatilah saat kembali. Kakak Ji, hati-hati. Keduanya memperingatkan Jitiansing, lalu melambaikan tangan padanya, berbalik, dan pergi. Jitiansing menyaksikan kepergian sosok Yun Yao dan Hao Meng untuk waktu yang lama sebelum dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah meninggalkan gunung tempat Gua Iblis berada, dia melepaskan Qian Yue dari kantong brokat 100 harta karun. Wus! Qian Yue berubah menjadi sinar cahaya biru es dan muncul di depannya, tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya tumbuh lebih dari 3 meter, dan menjadi rubah es yang tampan dan agung. Terutama 12 ekor berbulunya, ia tampak misterius sekaligus cantik. Old Ji, kemana kamu pergi daripada kembali ke sekte dengan kakak senior? Jitiansing mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, bibirnya membentuk senyuman penuh arti. Aku baru saja menemukan petunjuk tentang Heavenly Starbed di ruang rahasia Gua Iblis. Aku harus menyelidikinya secepat mungkin. Saat ini, dia sedang mengolah tingkat keempat dari jalan pedang. Roh pedang di pemakaman surga telah mengatakan bahwa dengan tubuh fana, dia hanya bisa mencapai tingkat keempat dan tidak bisa mengolah tingkat kelima dari jalan hati. Ini berarti bahwa dia hanya bisa tinggal di alam pencerahan mistik dan ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai alam inti asal. Untuk mengatasi masalah ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan Heavenly Starbed dan menggabungkannya dengan darah Kenshin. Meskipun Qian Yue tidak tahu apa itu Heavenly Starbed, ia tahu bahwa itu sangat penting baginya. Itu menganggup dan bertanya, di mana Anda akan memulai penyelidikan Anda. 264 Dahulu kala, Xuan Xuan telah memberitahu Jitiansing tentang situasi di alam bintang kuno. Dia telah menyebutkan Flame Spirit City dan memperkenalkannya secara mendetail. Flame Spirit City adalah satu-satunya kota di Ancient Realm of Stars. Kota kuno ini, yang telah ada selama hampir seribu tahun, terletak di wilayah tengah alam kuno. Jaraknya hanya 500 mil dari Stellar Peak. Flame Spirit City tidak besar. Itu hanya mencakup area seluas 100 mil, dan hanya beberapa ratus ribu orang yang tinggal di dalamnya. Namun, orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri. Banyak dari mereka adalah ahli seni bela diri, dan bahkan ada beberapa ahli yang hidup dalam pengasingan. Hampir setengah dari orang yang tinggal di kota adalah keturunan penduduk asli alam kuno. Nenek moyang mereka telah tinggal di alam kuno selama beberapa generasi. Kebanyakan dari mereka terkait erat dengan delapan sekte besar. Banyak dari mereka adalah keturunan para murid dari delapan sekte besar. Mereka hidup dan makmur di Flame Spirit City. Begitulah cara kota berkembang hingga skala saat ini. Meskipun Flame Spirit City kecil, itu sangat makmur. Ratusan ribu seniman bela diri berkumpul di kota ini. Secara alami, itu juga merupakan tempat berkumpulnya informasi tentang alam bintang kuno. Murid dari delapan sekte besar sering pergi ke Flame Spirit City ketika mereka pergi berlatih. Mereka akan meminta informasi di kota atau membeli beberapa sumber budidaya. Ji Tian Xing menduga bahwa lukisan puncak gunung adalah petunjuk tentang mutiara bintang langit. Namun, dia tidak bisa melihat rahasia yang tersembunyi di lukisan itu. Dia hanya bisa pergi ke Flame Spirit City dan menemukan cara untuk menyelidiki masalah ini. Qian Yue belum pernah mendengar tentang Flame Spirit City. Itu segera bertanya pada Ji Tian Xing dengan rasa ingin tahu. Mari kita bicara sambil jalan. Ji Tian Xing tersenyum dan melompat ke punggungnya. Qian Yue dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menuju ke utara dengan kecepatan sedang. Selama perjalanan, Ji Tian Xing memperkenalkan situasi di Flame Spirit City. Setelah mendengar ini, Qian Yue secara alami bersemangat dan bersemangat. Itu hanya ingin memasuki kota secepat mungkin. Di pegunungan 500 mil jauhnya dari Gua Iblis, di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Di bawah langit malam yang gelap gulita, dua sosok tinggi berdiri di atas batu besar di puncak gunung, memandang ke arah Gua Iblis. Salah satunya adalah sesepuh berjubah hitam setinggi 2 meter dengan kaki telanjang. Dia adalah imam besar. Wanita di sampingnya, yang mengenakan armor kulit hitam dan berlumuran darah, adalah Blood Moon Infanta. Ekspresi mereka sangat suram dan dingin. Mata mereka mengandung kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh. Sekte pilar langit terkutuk. Dia benar-benar membantai begitu banyak prajurit kita dan bahkan menghancurkan Gua Iblis yang telah kita tinggali selama bertahun-tahun. Blood Moon Infanta menggeram dengan marah. Suaranya serak dan bergetar, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Suara Hypriest dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, bukan hanya sekte pilar langit. Ada juga sekte Heart Moon, sekte enam persatuan, dan sekte Pilkauldron. Cepat atau lambat, saya akan membuat mereka membayar dengan darah mereka, dan membayar mereka kembali 10 kali lipat. Blood Moon Infanta diam-diam mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan suara rendah, Hypriest tes, kami pergi dengan tergesa-gesa. Masih banyak hal penting di Gua Iblis yang tidak sempat kami ambil. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hypriest menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Gua Iblis telah dihancurkan, kita tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kita kembali. Blood Moon Infanta tidak mau menyerah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Gua Iblis telah dihancurkan, dan hanya kami berdua yang lolos. Kami tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jangan bilang kita harus meninggalkan alam kuno dan kembali ke suku. Hypriest menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kami telah menderita kerugian yang sangat besar dan jatuh ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jika kami kembali ke suku, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada Raja Iblis? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kemana kita bisa pergi? Blood Moon Infanta menatapnya dan bertanya dengan suara rendah. Hypriest merenung sejenak dan mendapat ide. Dia berkata dengan suara rendah, Aku tahu tempat yang bagus untuk kita bersembunyi. Kita tidak akan ditemukan oleh Sekte Pilar Langit. Tanpa sadar, 6 jam telah berlalu. Saat itu masih pagi, dan gumpalan putih muncul di Cakrawala. Kian Yue tiba di Spirit Flame City dan mendarat di dataran luas. Dataran ini setidaknya memiliki radius 100 mil. Melihat sekeliling, orang hanya bisa melihat rumputan dan hutan yang tak terbatas. Kian Yue melihat sekeliling dan bertanya pada Ji Tian Xing dengan bingung, Ji Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa kita telah tiba? Dimanakah lokasi kota Apiroh? Ji Tian Xing menunjuk ke padang rumput di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah Spirit Flame City. Namun, kota ini dilindungi oleh formasi besar, sehingga orang biasa tidak dapat melihatnya. Kian Yue tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Tidak heran aku merasa dataran itu aneh. Ada aura formasi yang samar. Ji Tian Xing berjalan ke kedalaman dataran dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Ketika dia berjalan seratus langkah lagi, dia melihat sebuah tablet batu hitam setinggi setengah manusia yang tersembunyi di rumputan tinggi. Kata-kata, Spirit Flame City, ditulis dengan warna perak di tablet. Ada juga pola formasi dan simbol yang terukir di atasnya. Dia menatap tablet dan mengamatinya sebentar sebelum mengungkapkan senyuman. Kian Yue, jika kamu ingin pergi ke kota bersamaku, lebih baik kamu menyusut sedikit. Oke, Kian Yue mengangguk sebagai jawaban dan dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, ia kembali ke ukuran anak kucing dan melompat ke bahu Ji Tian Xing untuk berjongkok. Ji Tian Xing kemudian mengeluarkan lencana atlas dan meletakkannya di tablet hitam, diam-diam menyuntikkan true core-nya ke dalamnya. Tablet hitam menyala dengan cahaya perak dan memancarkan aura formasi yang kuat. Formasi hebat Spirit Flame City diaktifkan, dan pemandangan sebelum Ji Tian Xing berubah. Tidak ada apapun di depannya pada awalnya, seolah-olah terhalang oleh penghalang tak terlihat. Uus! Setelah formasi hebat diaktifkan, penghalang tak terlihat segera menghilang, memperlihatkan pemandangan nyata di depan matanya. Padang rumput dan hutan yang luas semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh formasi besar. Setelah ilusi menghilang, sebuah kota hitam kuno muncul di hadapan Ji Tian Xing begitu saja. Ini adalah kota persegi kuno. Tembok kota terbuat dari batu hitam besar dan tingginya sekitar 10 meter. Mereka memancarkan aura yang megah dan berat. Batu hitam besar itu sangat keras dan telah tergores oleh angin dan embun beku selama ribuan tahun. Namun, masih ada belang-belang dan bekas kasar yang tertinggal. Gerbang kota yang lebar dan tinggi tertutup rapat, dan kata-kata, Spirit Flame City, terukir di ambang pintu. Kata-katanya sudah kabur. Ji Tian Xing masih berdiri di samping tablet batu, tetapi jalan batu hitam lebar muncul di bawah kakinya. Itu mengarah lurus ke depan dan terhubung ke gerbang kota yang tinggi. Kian Yue masih menatap Spirit Flame City dengan rasa ingin tahu, tapi Ji Tian Xing sudah berjalan menuju gerbang kota. Gerbang kota kosong, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ketika Ji Tian Xing tiba di gerbang kota, dua seniman bela diri parubaya berbaju sirah berjalan keluar dari menara di tembok kota. Kedua pria ini adalah penjaga gerbang kota, dan mereka berdua berada di tingkat kedua dari alam pencerahan mistik. Keduanya berdiri di tembok kota dan menatap Ji Tian Xing. Mereka bertanya dengan suara bermartabat, mereka yang bukan dari alam bintang kuno tidak diizinkan memasuki Spirit Flame City. Tunjukkan padaku token identitasmu. Ji Tian Xing tahu aturan Spirit Flame City. Hanya murid dari delapan sekte besar dan penduduk kota yang diizinkan masuk. Murid dari delapan sekte besar semuanya memiliki token identitas. Penduduk Spirit Flame City secara alami juga memiliki token identitas. 265. Ji Tian Xing mengeluarkan lencana atlas dan menunjukkannya kepada dua penjaga. Keduanya menanyakan beberapa pertanyaan sebelum membuka gerbang kota. Gerbang kota hitam setinggi lima meter perlahan terbuka dengan suara, derit berderit, yang teredam. Ji Tian Xing melangkah melewati gerbang kota dan memasuki Spirit Flame City untuk pertama kalinya. Begitu dia memasuki kota, dia melihat jalan lurus dan lebar yang mengarah langsung ke pusat kota. Spirit Flame City mengikuti tata letak kota manusia seribu tahun yang lalu. Kota itu persegi dan jalan-jalan di kota itu lurus. Jalan dengan ukuran berbeda saling silang dan mudah dikenali. Bahkan jika itu adalah pertama kalinya seseorang memasuki kota, selama mereka tidak terlalu bodoh, mereka tidak akan tersesat. Ji Tian Xing berjalan di jalan utama dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di kedua sisi jalan utama berderet-deret rumah dan bangunan. Kebanyakan dari mereka adalah toko berlantai 2 hingga 3 yang menjual ramuan, senjata dan peralatan, bahan jimat, dan bahkan binatang iblis dan binatang roh. Ji Tian Xing berjalan-jalan di sekitar kota selama satu jam dan merasa bahwa kota kuno ini pada dasarnya mirip dengan kota-kota di dunia fana. Namun, orang-orang yang tinggal di kota semuanya adalah seniman bela diri. Perdagangan dan profesi di kota juga terkait erat dengan seni bela diri. Selain itu, di kedua sisi setiap jalan utama di Spirit Flame City, terdapat patung pembangkit tenaga manusia. Patung-patung itu tingginya lebih dari 5 meter dan ukirannya seperti aslinya. Orang-orang yang diukir juga memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Ada pria tua berambut putih, pria parubaya yang tegap, dan wanita tua yang baik hati. Ji Tian Xing tahu bahwa patung kuno ini adalah nenek moyang Spirit Flame City dan delapan sekte. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang mendominasi wilayah tersebut. Selain itu, banyak juga pahatan relief berukuran besar di dinding beberapa keraton dan gedung-gedung tinggi. Orang-orang dan pemandangan di pahatan relief semuanya sangat hidup. Mereka menggambarkan legenda dan cerita tentang pembangkit tenaga listrik yang membunuh setan dan setan, melakukan perjalanan melalui awan dan hujan, dan melimpahkan kebaikan kepada orang-orang di dunia. Ketika Ji Tian Xing melewati patung-patung relief itu, dia akan berhenti dan melihatnya sebentar. Saat itu masih pagi dan seluruh Spirit Flame City masih tertidur lelap. Jalan utama dingin dan suram. Banyak toko di kedua sisi belum buka. Ji Tian Xing berjalan di sepanjang jalan utama menuju kota. Dia juga memikirkan kemana dia harus pergi untuk meminta informasi. Berita dan legenda tentang Heavenly Star Bat tersebar luas di Ancient Realm of Stars. Banyak kekuatan besar dan ahli telah mendengar tentang legenda ini. Begitu berita tentang Heavenly Star Bat muncul, itu pasti akan menarik perhatian berbagai kekuatan dan ahli. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan Heavenly Star Bat. Dia hanya ingin mencari tempat untuk menanyakan tentang rahasia lukisan itu. Saat matahari perlahan terbit, Flame Spirit City yang tertidur secara bertahap terbangun. Toko-toko di kedua sisi jalan membuka pintu mereka satu demi satu. Banyak seniman bela diri dan rakyat jelata berjalan ke jalanan. Kota secara bertahap menjadi hidup. Teriakan para pedagang asongan dan tawa para pendekar terdengar di mana-mana. Jitian Sing masih berjalan santai di kota, diam-diam mengamati situasinya. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu. Sore harinya, setelah banyak bertanya dan bertanya, dia akhirnya punya rencana di dalam hatinya dan bergegas ke Octagon Restaurant di kota. Octagon Restaurant adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam menjual dan memperdagangkan semua jenis informasi. Namanya dimaksudkan untuk jeli dan waspada. Jika dia ingin menanyakan tentang informasi apapun di alam bintang kuno, itu pasti pilihan yang tepat untuk pergi ke Octagon Restaurant. Jitian Sing mengikuti arah orang yang lewat dan dengan cepat menemukan Octagon Restaurant di ujung jalan yang sepi. Ini adalah pagoda segi delapan yang tingginya 20 meter. Itu menempati area yang luas dan memiliki aura yang luar biasa. Seluruh pagoda berwarna emas tua. Di bawah pantulan matahari terbenam, ia memancarkan bintik-bintik cahaya kemasan. Delapan sudut pagoda diukir dengan patung delapan binatang roh. Binatang roh ini semuanya adalah binatang langka dan misterius. Jitian Sing berdiri di jalan di luar pagoda dan mendongak sebentar. Selama ini, dia melihat beberapa seniman bela diri masuk dan keluar dari Octagon Restaurant. Mereka yang masuk memiliki ekspresi serius atau cemas, sedangkan mereka yang keluar memiliki kulit kemerahan dan bersemangat tinggi. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing tersenyum dan melangkah melewati pintu restoran Octagon. Setelah melangkah melewati pintu, ada aula yang luas dan terang. Di sisi kiri aula ada meja tinggi. Di belakang konter duduk seorang sarjana paruh baya mengenakan topi syal persegi dan janggut. Dua seniman bela diri yang baru saja masuk berdiri di depan konter dan menanyakan sesuatu kepada sarjana paruh baya itu. Sarjana paruh baya itu tampak acuh tak acuh. Dia dengan lembut melambaikan kipas bulu angsa di tangannya dan perlahan menjelaskan sesuatu. Jitian Sing berjalan menuju konter. Ketika dia berada lima meter dari konter, dia dihentikan oleh seorang pria paruh baya berbaju hitam. Pria paruh baya ini adalah manajer Octagon Restaurant. Dengan ekspresi bermartabat, dia berkata, Apakah ini pertama kalinya Anda di restoran Octagon kami? Apakah Anda tidak tahu aturan restoran Octagon kami? Ketika Tuan Yan sedang berbicara dengan seorang tamu, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Jitian Sing tertegun sejenak. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan ekspresi minta maaf. Maaf, ini pertama kalinya saya di sini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas kekasaran saya. Pria paruh baya itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Jitian Sing menunggu sejenak di sudut aula. Setelah kedua seniman bela diri itu pergi, dia berjalan ke konter. Sarjana paruh baya, Tuan Yan, sedikit menganggup padanya dan bertanya perlahan, Adik, informasi apa yang ingin kamu tanyakan? Jitian Sing tidak membuang waktu. Dia dengan cepat mengeluarkan lukisan gunung dan beberapa batu roh dari buku hitam dan meletakkannya di atas meja. Tuan Yan, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini digambarkan dalam lukisan itu? Tuan Yan mengangkat alisnya dan menatap lukisan itu sejenak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing dengan hati-hati. Dia melambaikan kipas bulu angsa dan berkata dengan nada serius, Adik, tempat yang digambarkan dalam lukisan itu adalah tempat berbahaya yang terkenal di alam kuno, Pegunungan Kabut Tersembunyi. Pegunungan Kabut Tersembunyi sangat berbahaya. Ada binatang iblis yang kuat dan binatang buas bercokol di sana. Ada juga semua jenis ular, serangga, semut beracun, dan bahaya tak terduga. Selain itu, daerah ini diselimuti kabut selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu melihat ke bawah dari langit, kamu tidak akan dapat melihat situasi di pegunungan. Kabutnya sangat aneh, dan bahkan bisa menghalangi deteksi indera spiritual. Banyak seniman bela diri telah memasuki pegunungan Kabut Tersembunyi, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal. Jika Anda tidak memiliki peta terperinci dari pegunungan Kabut Tersembunyi, Anda akan tersesat di pegunungan dan tidak akan pernah bisa keluar. Sejak 100 tahun yang lalu, nama tempat berbahaya ini semakin terkenal. Sekarang, hampir tidak ada yang berani memasukinya. Pegunungan Kabut Tersembunyi, Jitian Singh menggumamkan nama itu di dalam hatinya. Dia ingat kata-kata Tuan Yan. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia bertanya lagi, Tuan Yan, di mana saya bisa mendapatkan peta pegunungan Kabut Tersembunyi? Tuan Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia berkata dengan nada serius, kamu bisa pergi ke pasar di bagian timur kota dan mencari pemilik kasino Heavenly Eagle. Di seluruh spirit Flame City, hanya dia yang memiliki peta pegunungan Kabut Tersembunyi. Bahkan jika dia tidak memilikinya, maka tidak ada orang lain yang memilikinya. Jitian Singh menganggup dan berterima kasih kepada Tuan Yan sebelum dia berbalik untuk pergi. Namun, Tuan Yan tersenyum dan menambahkan, namun, tidak semua orang dapat bertemu dengan pemilik kasino Heavenly Eagle. 266. Jitian Singh terkejut dengan kata-kata Tuan Yan. Pergi ke kasino Sky Eagle untuk menyelesaikan masalah. Apakah ini pertaruhan? Tuan Yan tersenyum tipis, tampak agak misterius. Ini pertaruhan, tapi bukan itu yang Anda pikirkan. Ini pertaruhan. Jitian Singh menganggup dan bertanya, Tuan Yan, taruhan macam apa ini? Tuan Yan menjelaskan perlahan, The Heavenly Eagle Casino memiliki uang yang berjudi di permukaan dan Beast King Casino dalam kegelapan. Di kasino Beast King, ada dua master cincin yang tak terkalahkan. Mereka berdua adalah iblis yang kuat. Kamu harus menantang salah satu ringmaster dan mengalahkannya sebelum kamu bisa bertemu dengan pemilik Sky Eagle Casino. Pemiliknya juga akan memenuhi salah satu permintaanmu. Jitian Singh mengangkat alisnya dan tersenyum penuh minat. Oh, ada aturan seperti itu. Tuan Yan, tolong beri saya pencerahan. Bagaimana kabar kedua Tuan Cincin? Apa aturan tantangannya? Tuan Yan terus menjelaskan, Tuan Ring pertama disebut Violen Bear. Dia berada di alam energi sejati LF5 dan berasal dari klan Beruang. Hanya seniman bela diri di bawah alam energi sejati LF5 yang dapat menantangnya. Master Ring kedua bernama An Ying. Dia berada di LF5 Common Mystic Realm dan berasal dari klan Serigala. Hanya seniman bela diri di bawah LF5 Common Mystic Realm yang bisa menantangnya. Aturan tantangannya sederhana. Kedua belah pihak harus bertarung dengan tangan kosong dan tidak boleh mengandalkan kekuatan eksternal seperti senjata mistik dan jimat. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas kematian mereka sendiri. Jitian Singh mengerutkan kening saat mendengar ini. Tatapan serius melintas di matanya. Dia tahu bahwa setan dilahirkan dengan kekuatan tempur yang luar biasa yang jauh melampaui seniman bela diri manusia pada tingkat yang sama. Kekuatan tempur ahli iblis Common Mystic Realm LF5 sebanding dengan manusia LF6 atau tujuh ahli Common Mystic Realm. Jika seorang seniman bela diri manusia tidak mengandalkan kekuatan eksternal seperti senjata mistik dan jimat, dia tidak akan cocok dengan iblis. Dia memandang Tuan Yan dan bertanya dengan cemberut, Jika itu masalahnya, bukankah aturan yang ditetapkan oleh pemilik kasino Sky Eagle sangat sulit. Sangat sedikit orang yang bisa menyelesaikannya. Tuan Yan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Dalam setahun terakhir, setidaknya selusin orang telah menantangnya, tetapi hanya satu orang yang telah menyelesaikan tantangan tersebut dan bertemu dengan pemilik loka karya elang surgawi sesuai keinginannya. Haha, pemilik loka karya elang surgawi adalah seorang ahli misterius. Dia juga mengendalikan pasar di bagian timur kota dan merupakan salah satu dari tiga penguasa kota roh api. Bagaimana orang biasa bisa bertemu dengannya? Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tuan Yan dan berkata, Terima kasih, Tuan Yan, karena telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat rincin. Tuan Yan melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan batu roh di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, adikku. Octagon In selalu melakukan sesuatu demi uang. Kami tidak menipu siapapun. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda akan dapat memperoleh informasi yang sesuai. Silakan, semoga berhasil. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula. Setelah meninggalkan Octagon In, dia langsung bergegas ke Pasar Timur untuk mencari Heavenly Eagle Casino. Matahari akan terbenam, dan seluruh Flame Spirit City bermandikan matahari terbenam kemasan. Jumlah pejalan kaki di kota berangsur-angsur berkurang, dan tangisan para penjajah berangsur-angsur menghilang. Namun, Pasar Timur berbeda. Itu sepi dan misterius seperti biasa. Ada dua jalan utama di Pasar. Kedua sisi jalan dilapisi dengan deretan toko. Mereka semua menjual senjata, peralatan, ramuan, jimat, dan bahan terkait. Ini adalah dunia seniman bela diri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan seniman bela diri dapat ditemukan di sini. Meskipun ada toko-toko di bagian lain kota yang menjual barang-barang ini, kualitasnya jauh lebih rendah daripada yang ada di Pasar. Praktisi seni bela diri kuno dari Flame Spirit City biasanya membeli barang-barang yang berhubungan dengan kultivasi dari Pasar. Tentu saja, harta emas dan perak dunia sekuler tidak berguna di pasaran. Mereka tidak bisa membeli sesuatu yang baik. Di pasaran, hanya batu roh dan batu permata yang bisa digunakan sebagai mata uang. Seniman bela diri yang tidak memiliki batu roh atau batu permata hanya bisa menukar barang dengan nilai yang sama. Ji Tian Xing berjalan di sepanjang jalan utama kiri Pasar. Ketika dia sampai di ujung, dia melihat Heavenly Eagle Casino yang megah. Meski disebut kasino, sebenarnya itu adalah istana megah yang menempati area seluas seribu meter. Interior dan eksterior istana didekorasi dengan megah dan mewah. Di pintu masuk istana berdiri patung elang langit yang tingginya puluhan meter. Patung elang surgawi itu seperti aslinya dan luar biasa. Itu membuat postur melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di langit. Itu sangat mengejutkan. Dua baris penjaga berbaju besi hitam berdiri di kedua sisi pintu masuk. Mereka semua berada di tingkat ketujuh True Energy Realm. Mata mereka cerah, dan aura mereka tajam. Saat itu malam, tidak banyak orang di kasino, jadi relatif sepi. Bisnis kasino sedang dalam kondisi terbaiknya setelah malam tiba. Itu adalah waktu yang paling hidup. Ji Tian Xing melangkah melewati pintu masuk dan memasuki aula utama kasino. Sebelum dia bisa melihat situasi di aula utama dengan jelas, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan mendekat dan menyapanya dengan senyuman. Kaka, jika kamu ingin berjudi, silakan duduk sebentar. Jika Anda memiliki masalah lain, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Nama keluarga saya adalah Tian, dan saya adalah manajer kasino Heavenly Eagle. Ji Tian Xing mengangguk padanya dan berkata dengan tenang, Manajer Tian, saya datang ke kasino Heavenly Eagle untuk bertemu dengan pemilik kasino Heavenly Eagle. Oh, mencari audiensi dengan pemilik kasino kami. Manajer Tian mengangkat alisnya, dan senyum di wajahnya menjadi agak lucu. Jika Anda ingin bertemu dengan pemilik kasino kami, Anda harus menyelesaikan tantangan terlebih dahulu. Adik laki-laki, apakah Anda tahu aturan tentang hal ini? Ji Tian Xing mengangguk lagi dan berkata, Tentu saja, saya tahu. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini dengan tergesa-gesa. Mem, bagus kalau kamu mengerti. Senyum manajer Tian semakin lebar. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar dia masuk. Adik kecil, tolong ikuti aku. Kemudian, manajer Tian memimpin Ji Tian Xing ke sudut aula utama dan masuk melalui pintu batu hitam. Di belakang pintu batu ada terowongan gelap yang terbentang jauh ke dalam tanah. Lampu batu berjejer di kedua sisi terowongan, dan tanahnya rapi dan rata. Jelas bahwa orang sering datang dan pergi. Setelah beberapa saat, manajer Tian memimpin Ji Tian Xing ke ujung terowongan dan memasuki aula yang besar dan luas. Aula melingkar dengan radius 300 meter terlihat seperti rumah lelang. Aula itu dikelilingi oleh dataran tinggi, dan dipenuhi dengan tempat duduk. Itu bisa menampung setidaknya seribu orang. Di tengah aula ada ruang terbuka berbentuk lingkaran dengan radius 100 meter. Itu seperti lubang datar. Namun, sekilas Ji Tian Xing tahu bahwa itu adalah yang disebut ring tantangan, yang juga merupakan arena. Sebentar lagi, dia akan menantang manusia serigala dari klan iblis bernama An Ying di arena. Akan ada banyak orang yang menonton tantangan dari tempat duduk di sekitar arena dan ruang pribadi di lantai dua aula utama. Manajer Tian memimpin Ji Tian Xing melewati beberapa baris kursi dan memasuki arena. Ji Tian Xing melihat ada dua pintu besi hitam besar di sisi utara dan selatan arena. Melalui jeruji pintu besi, dia bisa melihat ada ruang rahasia di dalamnya. 267 Di ruang rahasia yang gelap, hanya dua lampu batu yang menyala dengan cahaya kuning redup. Ada beberapa retakan di lantai batu ruang rahasia, serta banyak lubang pecah dan bekas cakaran yang besar. Ji Tian Xing tahu bahwa ini adalah tanda ras iblis atau binatang iblis. Tidak ada keraguan bahwa ras iblis dan binatang iblis yang akan berpartisipasi di arena dikurung di sini sebelum memasuki arena. Dia duduk di bangku batu di sudut dan bergumam dengan ekspresi muram, sialan, dia benar-benar mengurungku di sini seperti binatang iblis. Ini seharusnya kasino raja binatang. Sepertinya duel binatang iblis sering diadakan di sini, menarik banyak orang untuk menonton atau berjudi. Memikirkan hal ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu besi hitam di seberangnya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa serigala bayangan yang akan dia tantang malam ini dikurung di ruang rahasia di balik pintu besi hitam. Ji Tian Xing pernah membaca tentang ras iblis di buku-buku kuno sebelumnya. Ras iblis bukanlah binatang iblis, tetapi ras khusus antara manusia dan iblis. Mereka tampak seperti manusia, tetapi memiliki karakteristik setan. Dikatakan bahwa kekuatan fisik dan pertahanan ras iblis sekuat binatang iblis. Reaksi mereka tidak hanya cepat, tetapi mereka juga sangat tahan terhadap serangan. Jika seorang seniman bela diri biasa tidak memiliki senjata yang mendalam, mereka tidak akan mampu melukai setan dari alam yang sama. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan senyum lucu muncul di bibirnya. Serigala bayangan rilem pemahaman mendalam tingkat kelima harus memiliki kekuatan dan kecepatan yang hebat. Seniman bela diri rilem pemahaman mendalam biasa tidak akan bisa melukainya jika mereka bertarung dengan tangan kosong. Untungnya, saya berbeda dari seniman bela diri biasa. Tanpa senjata yang mendalam, saya bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih besar. Ruang rahasia itu sunyi seiring berjalannya waktu. Tidak lama kemudian, ada beberapa suara dan suara orang berbicara. Seiring berjalannya waktu, suara langkah kaki dan suara semakin sering terdengar. Jelas, banyak orang memasuki arena dan duduk di tribun penonton sambil saling berbisik. Ji Tian Xing mendengarkan dengan penuh perhatian sebentar dan memahami keseluruhan cerita. Ternyata setelah Dekentian menguncinya di ruang rahasia, dia mengirim orang untuk menyebarkan berita bahwa seseorang akan menantang Shadow Wolf malam ini. Banyak seniman bela diri bergegas ke rumah perjudian Elang Surgawi untuk menyaksikan pertempuran ketika mereka mendengar berita itu. Beberapa bahkan siap untuk memasang taruhan mereka. Semakin banyak penonton yang masuk ke arena, kebisingan di arena menjadi semakin keras. Itu menjadi sangat hidup. Ji Tian Xing diam-diam mendengarkan suara-suara yang datang dari segala arah. Dia mendengar beberapa seniman bela diri muda berkumpul di tribun sekitar 20 meter darinya, mendiskusikan sesuatu. He he, Casino Bisking hanya buka sekali setiap 10 hari. Hari ini baru hari ke-6, dan itu benar-benar dibuka lagi. Apa yang menarik dari pertarungan sebelumnya? Setiap saat, hanya ada dua binatang iblis yang saling bertarung. Bahkan violen BRN Shadow tidak berpartisipasi. Betapa membosankan. Ya, pertempuran malam ini masih lebih seru. Ada lagi orang sembrono yang ingin menantang Werewolf Shadow. Aku ingat sudah setengah tahun sejak ada yang berani menantang Shadow, kan? Ya, terakhir kali seseorang menantang An Ying, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang itu tampaknya adalah murid batin dari sekte bela diri sejati. Kekuatannya ada di tingkat kelima tahap tongsuan. Dia cukup percaya diri sebelum naik ke atas panggung. Tuan Muda Liu, apa hasilnya? Apakah anak itu berhasil dalam tantangannya? Bagaimana dia bisa berhasil? Apakah kamu sedang bermimpi? Hasil anak itu bahkan lebih tragis dari para penantang sebelumnya. Dia dicabik-cabik oleh Werewolf Shadow di tempat. Mendengar ini, para seniman bela diri muda berseru kaget dan gembira. Setelah beberapa saat, para seniman bela diri muda menjadi tenang dan melanjutkan diskusi mereka. Tuan Muda Liu, karena penantang sebelumnya adalah murid sekte bela diri sejati dan dihancurkan berkeping-keping oleh Werewolf Shadow, bukankah sekte bela diri sejati akan melanjutkan masalah ini? Kejar masalah pantatku. Orang-orang dari sekte bela diri sejati mengetahui hal ini dan datang untuk mengumpulkan mayat anak itu. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Heavenly Eagle Casino. Bocah itu memperakarsai tantangan secara sukarela. Dia tahu aturannya sebelum dia naik panggung. Dia bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Sekte bela diri sejati tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa mengejar masalah dengan Heavenly Eagle Casino? Tes-tes, karena itu masalahnya, aku khawatir penantang malam ini akan sengsara. Dia mungkin akan mati tanpa mayat yang utuh, kan? Iya, Werewolf Shadow belum muncul selama setengah tahun. Dia pasti sudah gila karena menahan diri dan hanya ingin membunuh, kan? Izinkan aku mengingatkan kalian dulu. Jika kalian melihat penantangnya dicabik-cabik oleh Werewolf Shadow nanti, jangan ribut. Jangan seperti udik desa yang belum melihat dunia. Beberapa prajurit muda dengan cepat mengangguk setuju, menyanjung Tuan Muda Liu satu demi satu. Jitian Singh, yang berada di ruang rahasia, mendengar kata-kata seniman bela diri muda itu dengan jelas. Wajahnya segera berubah suram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sepertinya kekuatan tempur dan haus darah Werewolf Shadow telah melebihi ekspektasiku. Aku harus berhati-hati. Meskipun dia baru mengerti sekarang betapa kejamnya peraturan dari Bisking Casino. Namun, dia tidak menyesal datang ke Bisking Casino untuk berpartisipasi dalam pertarungan judi. Ketika dia memutuskan untuk menyelidiki Gunung Kabut Tersembunyi dan petunjuk tentang Manik Bintang Surgawi, dia siap secara mental untuk menghadapi segala macam bahaya. Baginya, pertarungan judi malam ini hanyalah ujian pertama dalam menemukan petunjuk tentang Heavenly Starbed. Akhirnya, dua jam berlalu. Saat itu sudah malam, dan sudah waktunya untuk menyalakan lampu. Casino Heavenly Eagle berada pada waktu yang paling hidup. Stand penonton di sekitar arena sudah dipenuhi oleh penonton yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan kamar pribadi di lantai dua aula pada dasarnya ditempati oleh beberapa tamu terhormat. Ribuan orang di sekitar arena sedang berdiskusi dengan penuh semangat, menantikan dimulainya pertarungan. Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkung dan kokoh berjubah hitam panjang berjalan ke arena dengan empat lelaki berjubah ketat. Pria tua itu tinggi dan kuat, dan rambut serta janggutnya beruban. Dia memancarkan aura yang kuat dan agung, dan matanya menyapu arena seperti kilat. Keempat pria di Mystic Comprehending Realm berdiri di belakang lelaki tua itu selurus lembing, memancarkan aura yang tajam. Ribuan orang di tribun penonton segera terdiam, dan mata mereka tertuju pada lelaki tua kekar itu. Banyak orang mengenal lelaki tua ini. Nama belakangnya adalah Lei, dan dia adalah kepala pelayan Casino Heavenly Eagle. Dia juga tangan kanan pemilik misterius itu. Melihat arena telah tenang, Stewart Lei mengumumkan dengan lantang, Saya Lei Qianjun. Terima kasih sudah datang. Malam ini, bengkel kami akan membawakanmu duel seru lainnya. Seorang pemuda di level 3 Mystic Comprehending Realm ingin bertemu dengan pemilik kita dan menantang Weh Rewolf An Ying. Saat suaranya bergema di seluruh arena, ribuan orang langsung tergugah dan mulai berdiskusi. Lei Qianjun melanjutkan tanpa ekspresi, Siapa pemuda ini? Kemampuan luar biasa apa yang dia miliki? Weh Rewolf An Ying belum muncul selama setengah tahun. Bagaimana penampilannya? Kita lihat saja. Mulai sekarang, kamu boleh bertaruh. 268 Kata-kata Lei Qianjun mengaduk darah hampir seribu orang di arena. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, banyak orang memasang taruhan mereka. Selusin manajer Casino Heavenly Eagle tersebar di sekitar tribun penonton dan langsung dikelilingi oleh kerumunan. Setelah setengah jam, hampir 80 persen penonton memasang taruhan mereka. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Hampir semua penonton telah bertaruh pada Weh Rewolf Sado, bertaruh bahwa dia akan menang. Ada beberapa orang yang bertaruh pada Ji Tianxing, tetapi jumlah uang yang mereka tempatkan sangat kecil. Sebagian besar dari mereka memasang taruhan mereka dengan santai. Bahkan ada dua orang yang mengganggu pengelola Casino, berkali-kali mengklaim bahwa mereka salah memasang taruhan dan ingin mengubahnya menjadi Weh Rewolf Sado. Secara keseluruhan, hampir seribu orang di arena yakin bahwa hasil duel telah diputuskan bahkan sebelum dimulai. Seorang pemuda manusia di level 3 tahap tongsuan berani menantang Weh Rewolf Sado, yang berada di level 5 tahap tongsuan. Ini bukan lagi tantangan, ini adalah misi bunuh diri. Penantang sebelumnya adalah seorang jenius muda di level 5 tahap tongsuan, tetapi dia juga telah dihancurkan oleh Sado Weh Rewolf. Penonton di arena sedang mendiskusikan hasil dari pemuda yang menantang Weh Rewolf Sado malam ini. Apakah dia akan hancur berkeping-keping? Atau apakah dia akan berubah menjadi tumpukan daging cincang? Penonton dipenuhi dengan antisipasi, mata mereka tertuju pada arena di tengah aula. Ketika setengah jam berlalu, Lei Qianjun mengumumkan bahwa taruhan akan dihentikan. Selusin manajer pergi satu demi satu. Kemudian, keempat pria di belakang Lei Qianjun berjalan ke sisi utara dan selatan arena dan membuka pintu besi hitam. Di sisi selatan arena, dua pria berbaju hitam membawa Jitiansing keluar dari ruang rahasia dan berdiri di tengah arena. Banyak orang di antara hadirin segera memusatkan perhatian mereka pada Jitiansing. Kerumunan memandangnya dengan merendahkan, mengungkapkan cemohan mengejek dan menyedihkan saat mereka saling berbisik. Tes-tes, seorang remaja akan dicabik-cabik oleh manusia serigala. Sayang sekali. Mendesah. Anak ini telah mencapai tahap tongsuan di usia yang sangat muda. Dia bisa dianggap jenius muda. Sayang sekali dia akan mati. He he, aku memasang taruhan lima batu roh. Hanya itu yang aku punya. Bocah itu harus kalah, atau aku akan bangkrut. Saya juga bertaruh dua juta tael perak. Itu semua aset keluarga saya yang saya coba kumpulkan. Jangan khawatir, anak itu pasti sudah mati. Werewolf Sado pasti akan menang. Di sudut timur tribun duduk seorang pria parubaya berjubah biru. Pria ini memiliki wajah yang tegas dan sosok yang tinggi dan kokoh. Dia adalah ayah Ling Yunfei, kepala keluarga Ling, Ling Sihai. Lebih dari sebulan yang lalu, dia diam-diam meninggalkan kota kekaisaran Awan Hijau dan tiba di alam bintang kuno. Untuk membalaskan dendam Ling Yunfei, dia memikirkan cara untuk menyelinap ke kota Yanling. Dia sudah tinggal di Flame Spirit City selama sebulan, diam-diam mengatur dan merekrut beberapa ahli. Awalnya, dia berencana untuk perlahan merencanakan di Flame Spirit City dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam pada Jitian Singh. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat sosok yang dikenalnya itu ketika dia datang ke Heavenly Eagle Casino untuk menonton pertempuran. Ketika dia melihat Jitian Singh berjalan ke arena, dia segera mengungkapkan ekspresi kaget dan melebarkan matanya. Jitian Singh, itu dia. Setelah tertegun sejenak, dia sadar kembali dan ekspresi wajahnya segera berubah menjadi ekstasi dan kegembiraan. Kenapa dia ada di sini? Hahaha, aku telah mencarinya kemana-mana, hanya untuk menemukannya karena keberuntungan belaka. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ling Sihai dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraung di dalam hatinya. Matanya bersinar terang. Ini bagus. Aku masih memikirkan cara untuk membunuhnya. Saya tidak menyangka dia akan mengadili kematian dengan menantang Werewolf Sado, seniman bela diri tahap pemahaman Mystic Level 5. Hahaha, Jitian Singh, Jitian Singh, kamu akan segera dihancurkan oleh Werewolf Sado. Aku sangat menantikannya. Dia duduk dengan mantap di kursinya dan menyaksikan pertempuran sambil tersenyum. Dia sedang menunggu untuk melihat Jitian Singh dicabik-cabik dan mati tanpa mayat utuh. Pada saat yang sama, gerbang besi hitam di sisi utara arena terbuka. Dua pria berjubah ketat menarik rantai besi tebal dan menyeret Werewolf Sado ke dalam arena. Saat Werewolf Sado muncul, tatapan semua orang tertuju padanya. Sorak-sorai dan teriakan meletus dari tribun penonton. Banyak orang bersorak untuk Werewolf Sado, menyuruhnya untuk menang dan mencabik-cabik Jitian Singh. Lagipula, orang-orang ini telah memasang banyak taruhan pada Werewolf Sado. Sementara kerumunan bersorak, Jitian Singh juga menatap Werewolf Sado, diam-diam mengukurnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia serigala dari klan iblis, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Werewolf Sado tingginya hampir dua meter dan berjalan tegak seperti manusia dengan kedua kaki di tanah. Kaki dan tangannya sangat tebal dan kuat, dan kuku hitamnya setajam belati. Kakinya dibelenggu dengan belenggu besi hitam dan lehernya diikat dengan rantai besi hitam tebal. Saat berjalan, itu membuat suara dentang. Seluruh tubuh Sado diselimuti lapisan rambut abu-abu gelap, yang bisa menutupi bagian-bagian pentingnya tanpa mengenakan pakaian. Di bawah lehernya, tubuhnya terlihat sangat mirip dengan manusia, hanya saja ditutupi rambut dan lebih tebal. Namun, kepalanya adalah kepala serigala yang tajam, dan memiliki mulut serigala yang lebar dan panjang. Mata hijaunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Jadi ini manusia serigala dari klan iblis. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Dua pria berjubah ketat menarik Werewolf Sado ke tengah arena. Mereka mengulurkan tangan dan melepaskan rantai besi di leher dan kakinya, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Dengan cepat memutar leher dan kakinya untuk menggerakkan tubuhnya, matanya tertuju pada Jitiansing, memperlihatkan cahaya haus darah. Pada saat ini, Lei Qianjun mengumumkan dengan lantang, tantangan dimulai sekarang. Setelah selesai berbicara, dia segera meninggalkan arena bersama keempat pengawalnya. Di arena yang luas dan datar, hanya Werewolf Sado dan Jitiansing yang tersisa, saling berhadapan dari jarak seratus langkah. Keduanya saling menatap dengan mata dingin, diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka, siap melancarkan serangan gemuruh kapan saja. Jitiansing diam-diam menyalurkan truyuan di tubuhnya, menyebabkannya melonjak lebih cepat. Itu seperti sungai yang mengamuk, mengandung kekuatan yang melonjak. Werewolf Sado perlahan membungkuk, menundukkan kepalanya dan memancarkan aura yang kuat dan dingin. Melihat pergerakannya, semua orang menyadari bahwa ini adalah awal dari serangan. Itu akhirnya akan menyerang. Jitiansing diam-diam mengepalkan tinjunya dan menatapnya, siap untuk melakukan serangan balik kapan saja. Oh! Pada saat ini, Werewolf Sado melolong tajam. Tubuhnya seperti anak panah, meninggalkan serangkaian bayangan abu-abu, bergegas menuju Jitiansing. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Mereka hanya merasa itu telah berubah menjadi bayangan abu-abu. Uus! Dalam sekejap mata, ia berlari lebih dari seratus langkah dan tiba di depan Jitiansing. Itu mengulurkan tangannya yang tebal dan kuat, membuka cakar serigala yang tajam, dan dengan kejam mencakar kepala Jitiansing. Suku Werewolf memang ganas. Ia ingin merobek kepala Jitiansing dan membunuhnya di tempat. Jitiansing sudah siap. Meski terkejut dengan kecepatan Sado, dia tidak panik. Dia segera menggunakan langkah bayangan, dan dengan suosh tubuhnya melesat 3 meter ke samping, nyaris menghindari cakar serigala bayangan. Serangan Sado meleset, tapi gerakannya tidak melambat, dan langkah kakinya tidak berhenti. Itu memutar tubuhnya dan menerkam ke samping, sekali lagi merentangkan cakar serigala yang tajam dan dengan kejam mencakar kepala Jitiansing. 269 Melihat Jitiansing akan terkena cakar serigala, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sungguh binatang yang ganas. Dia mengutuk dalam hatinya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk mengaktifkan dua aura pedang dan menebas dua cakar depan bayangan Werewolf. Desir-desir Dua aura pedang emas muncul dari udara tipis dan langsung menembus cakar depan bayangan itu, menyebabkan dua suara teredam. Jitiansing tidak terluka sama sekali, tetapi dua aura pedang emas dikirim terbang mundur dan ditusuk ke tanah berbatu. Bayangan manusia serigala juga terguncang sampai tubuhnya gemetar, dan kakinya mundur beberapa langkah besar sebelum bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ia melihat ke bawah ke telapak tangannya dan menemukan ada lubang berdarah di masing-masing telapak tangannya, dan darah merah gelap terus mengalir keluar. Hasil ini mengejutkannya sejenak, dan kemudian segera melolong marah. Penonton di sekitar tribun, melihat bayangan manusia serigala dilukai oleh Jitiansing, semuanya terkejut dan berseru tak percaya. Tidak ada yang mengira bayangan manusia serigala akan terluka di awal duel, dan kedua belah pihak hanya bertukar dua gerakan. Dalam banyak duel sebelumnya, bayangan Werewolf juga mengalami luka ringan maupun berat. Namun, lawannya pasti akan menderita luka yang lebih parah, dan bahkan membayar harganya dengan nyawa mereka. Untuk sesaat, banyak penonton tertegun. Setelah sadar kembali, semua orang berteriak keras, bersorak untuk bayangan manusia serigala, mendorongnya untuk melawan dan mencabik-cabik Jitiansing. Sayangnya, bagaimana bayangan Werewolf bisa mengerti bahasa manusia? Itu mengabaikan reaksi para penonton di sekitarnya, dan matanya suram dan kesal saat menatap Jitiansing, dan mulutnya meraung marah. Kau bajingan sialan, bagaimana Anda bisa melukai saya? Kamu mati, aku akan memelintir kepalamu dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Aku akan memotong tubuhmu menjadi delapan bagian dan menghancurkannya menjadi tumpukan pasta daging. Hanya dengan cara ini aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Nadanya penuh kebencian, tapi sayangnya, itu berbicara dalam bahasa suku manusia serigala, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Bayangan itu benar-benar marah, dan kabut abu-abu tebal keluar dari tubuhnya, tampaknya itu telah mengaktifkan semua kekuatannya. Desir. Sosoknya melintas, dan berubah menjadi bayangan abu-abu, dan menerkam Jitiansing dari samping, melambaikan cakar depannya untuk menyerang lagi. Jitiansing segera menggunakan langkah tanpa bayangannya. Tubuhnya berputar aneh beberapa kali, dan dia menghindari serangan An Ying dan mundur lima meter ke belakang. Desir. Kecepatan bayangan tidak berkurang, dan sosoknya terus menyerang Jitiansing dari samping. Kecepatannya sangat cepat, jauh melampaui langkah tanpa bayangan Jitiansing. Itu sangat cepat sehingga Jitiansing tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Ekspresi Jitiansing tiba-tiba menjadi serius. Matanya tertuju pada An Ying saat dia mundur sekali lagi. Keduanya saling mengejar di arena, dan pertarungan yang intens dan seru pun terjadi. Penonton di sekitar tribun hanya bisa melihat mereka berdua berubah menjadi dua kabur, melesat ke kiri dan ke kanan, dan berkedip ke depan dan ke belakang. Pakar di level 5 alam tongsuan masih bisa melihat gerakan dan trik keduanya. Seniman bela diri di bawah alam tongsuan bahkan tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, dan yang bisa mereka lihat hanyalah kabur-kabur. Jitiansing nyaris menghindari 5 serangan berturut-turut. Akhirnya, saat Sado melancarkan serangan ke-6nya, dia gagal mengelak dari cakar tajamnya. Meninggal dunia, suara pakaian yang robek terdengar. Jubah putih di dada Jitiansing memiliki beberapa lubang, dan beberapa helai kain terlepas. Lubang-lubang di jubah putih itu memperlihatkan golden sun soft armor emas gelap, dan ada beberapa bekas cakaran yang dalam di permukaannya. Jitiansing tidak terluka, tetapi ekspresinya berubah, dan matanya menjadi serius. Apa kecepatan cepat? Serangan manusia serigala ini sangat mirip dengan teknik gerakan ras iblis. Itu bisa berubah menjadi kabut abu-abu kabur. Pantas saja disebut bayangan. Tidak, aku tidak bisa mengelak lagi. Bahkan dengan perlindungan golden sun soft armor, aku akan segera dihancurkan oleh Sado. Pikiran ini melintas di benaknya, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan sejati dan keterampilan uniknya untuk melawan bayangan manusia serigala secara langsung. Pada saat yang sama, bayangan Werewolf berubah menjadi kabut abu-abu kabur lagi, dan melesat secepat kilat. Kali ini, dia tidak menggunakan cakarnya untuk menyerang kepala dan leher Jitiansing. Sebaliknya, itu menembakkan 12 bilah kabut abu-abu dari telapak tangannya ke arah Jitiansing. Desir, desir, desir. 12 bilah kabut abu-abu itu seperti 12 panah tajam, menembak ke arah kepala, leher, dan dada Jitiansing. Jitiansing awalnya mengira itu akan menyerang dari jarak dekat, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakan teknik serangan seniman bela diri manusia, mengendalikan pedang untuk menyerang dari jarak jauh. Karena lengah, dia hampir tertabrak. Untungnya, dia cukup cepat dan berhasil menghindarinya tepat waktu, melewati 12 bilah kabut abu-abu. Ding, 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 Bila kabut abu-abu meleset dan menusuk ke tanah berbatu, segera memotong 12 parit panjang dan sempit di tanah. Binatang tercela dan licik, pergilah ke neraka. Jitiansing berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan tiga sinar pedang emas, dan menggunakan kahlian uniknya untuk menyerang Sado. Seribu pisau bulu. Tiga aura pedang segera terbagi menjadi sembilan, dan dengan kecepatan aurora, mereka mulai menyerang dari segala arah dan sudut, mengarah ke titik vital tubuh Anying. Desir, desir, sembilan sinar pedang menyala dengan sinar pedang yang menyilaukan, menciptakan keburaman yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan panah, dan menyelimuti bayangan. Ekspresi Sado berubah drastis, dan mata hijaunya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Jelas, itu belum pernah melihat seniman bela diri manusia Tongsuan Rilem menggunakan serangan yang begitu kuat. Pada saat kritis, dia mengelak tanpa ragu, dan mengayunkan cakarnya untuk menghalangi sinar pedang. BAM! 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 Serangkaian suara teredam ditransmisikan ke tribun penonton di sekitar arena. Setelah lima nafas, sembilan sinar pedang akhirnya menghilang. Baru saat itulah para penonton di tribun penonton melihat penampilan Sado dengan jelas. Itu masih berdiri di arena, dan belum jatuh. Tapi tubuhnya ditutupi dengan luka silang, dan darah merah gelap menyembur keluar, sekarat bulu abu-abunya menjadi merah. Itu terlihat dalam keadaan yang menyedihkan, dan telah benar-benar berubah menjadi serigala berdarah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tubuhnya telah terkena setidaknya seratus sinar pedang, meninggalkan lebih dari seratus luka. Jika itu adalah seniman bela diri manusia biasa, dengan luka serius seperti itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Tapi bayangan itu adalah iblis, dan manusia serigala, salah satu iblis yang lebih ganas dan licik. Itu menggertakkan giginya dan menahan luka-lukanya, dan itu benar-benar melolong melengking. Itu menyerang Jitiansing dengan lebih gila lagi, dan melancarkan serangan balik. Jitiansing dapat dengan jelas melihat bahwa mata hijaunya diwarnai merah dengan lapisan darah, dan dipenuhi dengan haus darah dan kegilaan. Kemampuan tempur ras iblis memang kuat. Ia masih bisa bertarung setelah terluka seperti ini. 270. Serangan Petir Badai Jitiansing menatap An Ying yang telah berubah menjadi buram dan menyerangnya. Dia kemudian melakukan gerakan kedua dari teknik pedang bintang terbang dengan sekuat tenaga. Dua aura pedang emas yang panjangnya lebih dari dua meter menebas bayangan dari kiri dan kanan. Desir. Desir. Dalam sekejap, kedua sinar pedang itu terbang sejauh 10 meter dan menghantam bayangan dari kedua sisi. Mereka berubah menjadi petir emas dan menghantam bayangan. Kabum. Suara memekakan telinga itu seperti petir, bergema di aula yang luas. Petir emas besar menyebarkan bayangan abu-abu di tempat dan membuatnya jatuh ke belakang. Itu jatuh ke tanah 10 meter jauhnya, hidup atau mati tidak diketahui. Petir emas menghantam tanah berbatu, menciptakan kawas dalam setengah meter dan selebar dua meter. Kerikil dan debu bercampur menjadi satu dan memercik ke segala arah. Tanah arena bergetar hebat seolah-olah gempa telah terjadi. Penonton di tribun penonton melebarkan mata seolah-olah melihat hantu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ribuan penonton di aula tidak mengeluarkan satu suara pun. Mereka semua diam. Semua orang tercengang. Ribuan penonton di tribun penonton menatap Jitian Singh dengan kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang pria muda di tingkat ketiga panggung tongsuan dapat melakukan teknik pedang yang begitu mengerikan. Dia benar-benar bisa melukai tingkat kelima dari bayangan manusia serigala tahap tongsuan sedemikian rupa sehingga tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kemampuan tempur Werewolf Sado sebanding dengan seorang ahli di tingkat ke-6 atau ke-7 tahap tongsuan. Bagaimana dia melakukannya? Ini terlalu sulit dipercaya. Sementara semua orang masih sok, Jitian Singh sudah berjalan ke sisi Werewolf Sado dan memandangnya dengan merendahkan. Bayangan Werewolf berlumuran darah. Ada luka pedang besar di dadanya yang telah mematahkan tulang dadanya dan memanjang sampai ke perutnya. Janggut tulang putih terlihat dari lukanya, dan darah merah tua menyembur terus-menerus. Yang mengejutkan Jitian Singh adalah Werewolf Sado tidak mati di tempat meskipun telah mengalami cedera yang begitu serius. Itu dalam keadaan linglung dan hampir pingsan. Tubuhnya berkedut tanpa sadar dan cakarnya mencakar tanah dengan putus asa. Namun, itu benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan bahkan tidak bisa berdiri. Tanpa diragukan lagi, Jitian Singh menang, dan dia menang telak. Ribuan penonton di tribun akhirnya kembali sadar. Semua orang mengeluarkan seruan dan teriakan, mencoba yang terbaik untuk melampiaskan keterkejutan dan ketidakpercayaan di hati mereka. Bahkan ada lebih banyak orang yang kalah taruhan, dan karena itu, kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka. Mereka sangat marah sehingga mereka akan menjadi gila. Beberapa orang berteriak kaget, beberapa orang berteriak tak percaya, beberapa orang meraung marah, beberapa meraung gila. Seluruh Aula jatuh ke dalam kekacauan. Gelombang suara yang memekakan telinga bergema di Aula, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Di sudut timur tribun, Ling Sihai duduk dengan kaku di kursinya, tangannya memegang rat sandaran tangan kursi, dan urat biru di dahinya menonjol. Dia menatap Jitian Singh dengan mata terbuka lebar, ekspresinya sangat jelek. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia baru berada di sekte pilar langit selama beberapa bulan. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat ketiga dari alam pencerahan mendalam dan bahkan mengalahkan manusia serigala alam pencerahan tingkat kelima? Mengapa? Mengapa Jitian Singh, bajingan kecil itu, tumbuh begitu cepat? Ekspresi Ling Sihai mengerikan dan bengkok. Matanya memuntahkan api amarah saat dia mengutuk di dalam hatinya. Beberapa saat yang lalu, ketika dia melihat Jitian Singh, dia sangat gembira, berpikir bahwa dia akan dapat melihat Jitian Singh mati tanpa mayat yang utuh. Namun, hasilnya benar-benar di luar harapannya. Jitian Singh sebenarnya telah mengalahkan We Re Wolf An Ying. Bagaimana dia bisa percaya ini? Bagaimana mungkin dia tidak marah karena marah? Setelah sekian lama, ekspresi mengerikan Ling Sihai akhirnya menjadi tenang, dan matanya kembali ke keadaan dingin dan suram. Dia memelototi Jitian Singh dengan kebencian dan mengutuk dalam hatinya, Bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh sejauh ini. Namun, aku sudah membuat persiapan. Tidak peduli apa, kamu pasti akan mati. Ali-ali tinggal di sekte pilar langit dengan patuh, kamu justru masuk ke dalam jebakan dan lari ke Flame Spirit City. Ini adalah kehendak surga. Hari kamu meninggalkan Flame Spirit City akan menjadi hari kematianmu. Pada saat yang sama, Lei Qianjun dengan cepat masuk ke arena dengan empat pengawal. Kempat pengawal itu dengan cepat berjalan ke sisi Jitian Singh dan membawa Werewolf An Ying yang tidak sadarkan diri. Lei Qianjun mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar penonton di tribun tenang. Setiap orang, pemuda ini mampu mengalahkan Werewolf An Ying. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Saya juga sangat terkejut. Setelah bertahun-tahun bertanggung jawab atas kasino Bisking, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pemuda yang luar biasa. Namun, karena semua orang telah memasang taruhan mereka, maka kamu harus menerima kekalahanmu. Jika ada yang berani mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, huh. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi hampir seribu penonton di arena tahu apa yang dia maksud. Di Flame Spirit City, tidak ada yang berani menimbulkan masalah tanpa alasan. Menemukan masalah dengan Heavenly Eagle Casino tidak berbeda dengan mencari kematian. Banyak penonton telah kehilangan begitu banyak sehingga mereka kehilangan kekayaan keluarga mereka. Mereka semua memiliki wajah sedih dan tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Namun, betapapun marah dan sedihnya mereka, mereka hanya bisa menahannya. Duel malam ini telah berakhir. Lebih dari selusin manajer memasuki Aula dengan ratusan pengawal. Mereka menjaga ketertiban di sekitar tribun untuk memastikan bahwa penonton pergi dengan tertib dan tidak akan terjadi kecelakaan. Lei Qianjun menoleh untuk melihat Ji Tian Xing, yang berada di sebelahnya. Dia tersenyum menghargai dan mengangguk padanya. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Duelmu dengan Werewolf An Ying barusan membuka mataku. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui bos kita sekarang. Jika Anda memiliki keinginan, katakan saja. Bos pasti akan memenuhinya. Setelah itu, dia memimpin Ji Tian Xing keluar dari arena dan melalui jalan rahasia untuk melihat bos kasino Heavenly Eagle. Berbicara secara logis, Ji Tian Xing telah melukai Werewolf An Ying dengan parah sampai hampir mati. Butuh setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih. Lei Qianjun pasti marah atau khawatir. Namun, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya dan sikapnya terhadap Ji Tian Xing sangat ramah. Ji Tian Xing menebak alasannya, pasti karena kemenangan ajaibnya yang membuat ribuan penonton kehilangan segalanya. Kasino Heavenly Eagle menghasilkan untung besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang dihasilkan Heavenly Eagle Kasino malam ini. Namun, Ji Tian Xing dapat menebak bahwa itu pasti sosok astronomi. Sekitar setengah jam kemudian, Lei Qianjun membawanya ke kedalaman Kasino Heavenly Eagle. Mereka memasuki istana yang megah. Di aula utama yang terang-benderang, ada alat musik dan nyanyian wanita. Aroma anggur dan daging yang kaya tercium di udara. Ketika Ji Tian Xing mengikuti Lei Qianjun ke aula utama, dia melihat lebih dari selusin wanita muda cantik mengenakan gaun sutra tipis menari di aula. Di singgah sana di kepala aula, ada seorang pria jangkung dan kokoh dengan rambut dan janggut putih. Dia duduk di singgah sana dengan sangat percaya diri.